Terima kasih, Anda masih bersama saya di acara KKND dan kita akan lanjutkan ada Mas Ibn, ada Pak Abdul Bar Masih penasaran saya ini, dari mana kemudian teman-teman di sana itu bisa tahu ada kompetisi internasional berkaitan dengan logo Dari mana itu ceritanya? Yang tentunya saya pas itu Mas Ibn, nanti cerita nanti ditambahin sama Pak Abdul Bar Bisa duluan Ini Sri Muratan tenang ini Wih, saya senyesel aku Baik, pertanyaannya sederhana Dari mana tahu ada kompetisi-kompetisi internasional untuk logo? Itu dari teman, teman yang sudah berkipah di situ Jadi sudah ada teman yang sebelumnya ikut lomba-lomba, kemudian dibilang ayo ikut, terus ikut menang Nah, kalau Pak Abdul Bar ini pertama kali ikut kompetisi, kompetisi apa ya? Jadi kompetisi otomotif Oke, bikin logo apa itu? Jadi bikin logo nama-nama perusahaannya, tulisannya S-I-N-T-N-S Biasa saya nggak mau baca, kalau saya baca saya takut kelihatan bodohnya Oh ya, akhirnya ngaku juga Oke, jadi ikut Terus menang atau tidak? Alhamdulillah menang dengan hadiah 400 dolar Wah, gitu Kok kelihatannya gampang menang gitu ya? Itu yang dinilai apa biasanya itu? Ya, selain faktor kebetulan juga Oh, kebetulan Ya, mungkin Allah itu kan tahu Mesak ke itu, wong, woyokan Kalau ini karena kasihan itu ya Jadi dimenangkan, udah kasihan susah itu sopir bus Udah menang-menang aja, padahal jelek gitu ya Serius ini jelek Ya, kalau menurut mereka mungkin orang saya itu Kalau melihat desain masa lalu Itu saya suka ketawa sendiri masanya Gini kok menang? Iya Sampai sekarang pun saya juga hirin Kayak gini kok masih masuk di Kekeddi gitu ya Malah saya jadi curiga ini Saya juga nyesel, kenapa ngundang kesini? Bubar, bubar, bubar Baik, jadi waktu itu menang 400 dolar Uangnya dipakai buat apa? Itu buat nyarutang buat bayar anak sekolah yang nunggak 3 bulan Tadi 1 semester apa 3 bulan ya? Oh Sama buat nutup lubang Selama saya belajar kan saya sudah off jadi sopir Oh, jadi banyak utang itu ya? Ya, harus resiko kan Oke Nah, perubahan apa yang terasa atau terlihat? Dengan adanya dari anak-anak muda yang dulu jadi petani Sekarang jadi desainer logo Perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan atau dilihat? Perubahan yang paling nyata itu Saya mendengar bahwa Tidak pernah ada debt collector masuk Mengejar sepeda motor telat kreditan Itu menunjukkan ada perubahan yang cukup drastis Salah satunya Dalam hal kesejahteraan Salah satunya Emang dari dulu banyak debt collector yang datang Ngambil-ngambilin itu yang belum dibayar-bayar itu ya Sepeda motor sekarang udah nggak ada lagi Tidak ganda Oke, jadi ada perubahan dari kesejahteraan Nah, pertanyaannya Tadi kan ikut walaupun ada nasional Tapi ikut dalam lomba-lomba internasional Ya Nanggung, Corobo Bahasa yang dipakai bahasa apa? Anda Inggrisnya pasti pasti bagus sekali ya Ya... Nggak juga Mang Ibin, Mang Ibin Bahasa Inggrisnya oke? Nggak bisa Nggak bisa? Nggak bisa Nah, terus komunikasinya dengan pihak panitia Atau dunia internasional pakai bahasa apa? Ya, bahasa Inggris juga Nggak bisa bahasa Inggris Tapi komunikasi bahasa Inggris Dengan cara bagaimana? Kalau saya lewat bantuan Google Translate itu Google Translate Caranya gimana? Coba cerita-cerita Saya mau niru juga Karena saya punya persoalan yang sama ini Gimana-gimana? Ya, itu pakai Google Translate itu Oh, dimasukkan ke Google Translate Terus di copy Di copy Copy-paste Copy-paste Oke, oke, ke email dia Oh, terus jawabnya pakai Google Translate juga? Oke Komunikasinya seperti itu Nah, kalau dia telepon mau ngomong gimana? Oh, nggak pernah sih Oh, nggak pernah Kalau Anda pernah nggak? Ditelepon atau diajak berlang? Pernah Pernah, ini menarik ini Terus Bagaimana menjawabnya ini pakai bahasa Inggris mereka? Ya, jadi ketika saya mendapat feedback atau empat balik ya Terus? Ngomong kesalahan, nggak ngomong kesalahan ini Nggak, nggak salah Tepuk tangan Mereka tepuk tangan karena kagum Ada dua macam tepuk tangan, Bang Apa? Tepuk tangan ngejek sama Anda kok sensitif gitu tuh? Bukan sensitif Apa? Pekah Pekah, iya Oke, terus kalau di telepon gimana? Iya, jadi ketika mendapat feedback atau empat balik Tepuk tangan ngejek, itu kan saya mungkin jawabnya pakai Google Translate seperti Mas Ibiri Saya bilang kan gengsi kan, umumnya dalam tulisan Oke Kalau bul, kalau misalnya kamu punya, tolong saya mau ngomong sama Anda, kan gitu dalam perusahaan Terus gimana nih? Oh saya, waduh ini saya nggak bisa Mas Terus gimana dong? Saya jawab pakai Google Translate Bilang apa? Maaf Jaringan internet di tempat kami Di tempat kami Gitu Jadi saya katakan bahwa jaringan internet di tempat kami baru ada gangguan secara alam Nah, kalau secara alam kan dia mau menyalahkan, menyalahkan Tuhan ya selamatkan Iya, iya Tapi kalau saya tidak mengatakan gangguan alam kan negaranya yang hancur Ini negara Indonesia kacau ini Oh iya Gak masa Internet aja gak masuk Iya Kampung ya Tapi kalau gangguannya kena bencana kan dia kan mau nyalahkan Tuhan kan gak mungkin Jadi malum Gak jadi Iya Sampai ditunda-tunda sampai batas kontesnya habis Akhirnya menang, ya sudah Alhamdulillah Oh iya, iya Oke Baik Belakangan dibentuklah komunitas rewo-rewo Iya Ini komunitas apa? Kegiatannya apa komunitas ini? Jadi komunitas disini sifatnya hanya menyikapi saja sifatnya Sebelum adanya komunitas tersebut, kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran Kami ya Saya Senior saya Akib dan rekan-rekan sudah melakukan pembelajaran Bagaimana cara Apa namanya Membaca filosofi lugu dan lain sebagainya Makna dari warna dan lain sebagainya Oh jadi mulai belajar ya Iya Mulai dari macam-macam lugu terdiri Jadi apa saja Caranya kerjanya seperti ini dan lain-lain Itu memang sudah ada aktivitas Dan ketika aktivitas itu sudah berjalan Itu ada salah satu teman dari kami Yang membuat, mencoba membuat grup di FB tadi Ujungnya kembali ke FB lagi Membuat grup tadi namanya rewo-rewo Kenapa rewo-rewo? Karena latar belakang kami macam-macam Rewo-rewo itu artinya? Rewo-rewo itu kalau Bang Adi bayangin Ya ketika waktu dulu Bang Adi masih gondrong gitu loh Itu rewo-rewo itu Udah mulai main fisik ini Ada masalah apa kita dua ini? Ya mumpung kesempatan saya kan kemarin Dari dia kalau liat-liat Bang Adi Saya gemer sama Bang Adi Mumpung ketemu saja Keterlaluan Ya udah dimaafkan Bang Adi juga terus meningkatkan Keterampilan, kemampuan gitu ya Nggak puas dengan apa yang sudah Terus bisa dilakukan Terus belajar Nah saya dengar orang-orang disana Apakah Pak Abdul Bar sama Mas Ibn ini punya pengalaman Katanya awal-awal ketika terima honor dari luar akibat menang Itu orang Bang curiga ya? Kok bisa orang kampung petani terima uang dalam jumlah besar dan dalam dolar? Ada nggak pernah curiga itu? Ada Mengalami Mengalami juga Gimana? Jadi waktu itu Ya yang namanya komputer juga masih asing Akun yang namanya akun juga masih asing Yang namanya email juga masih asing Jadi waktu penarikan uang itu ketika menang dari luar negeri sana Kan kita nariknya sebelum masuk bang Kan kita menggunakan akun Paypal Dan katanya membuat Paypal itu susah Dan memang dulu waktu itu memang susah membuat Paypal karena harus mempunyai kartu kredit Oke terus? Nah yang bisa membuat Paypal satu orang waktu itu Memang dari kelompok itu hanya membuat Paypal cuma orang-orang tertentu Akhirnya satu kampung Numpuk disitu? Kalau iya kalau narik lewat numpung disitu jadi satu Kaget lah orang Bang Kaget nah makanya setiap dia narik ke bank kok uangnya gede Setiap narik ke bank kok uangnya gede gitu kan Padahal yang narik sendiri nggak ada pawaan punya duit gitu Nah akhirnya kan orang Bang curiga Ini orang ini jual narkoba Apal jual permen Apal jual Apal nggak tau akhirnya dicurigai itu Terus akhirnya bagaimana? Tapi pada akhirnya Pada akhirnya ending-endingnya Kebetulan waktu itu ada Kalau nggak salah ini karena ada asara metro juga Ada film dokumenter Eaglewood tadi Nah sehingga itu yang mengangkat kami Jadi semua tahu bahwa ini bukan narkoba Bukan komen yang aneh-aneh Tapi hasil karya yang harusnya membuat kita semua bangga Ya Baik Kalau rewa-rewa mungkin ada Sesuatu yang ingin diwujudkan ke depan Kalau untuk umum itu sebelumnya Kami sudah menyampaikan beberapa kali Itu kami Atau saya sendiri itu Ingin sekali Suatu saat nanti putus Mata rantai Mencari kerja Di Ibu Kota Atau di luar negeri Yang modal skill rendah Sehingga nanti disana Tidak disiasiakan Jadi tidak ada perlu TKI-TKI yang dikirim Dengan skill yang rendah ya Iya Jadi akan kembali martabat bangsa kita Si Oke Wah turun Terima kasih Pak Abdul Bar Ya Dari sebuah kampung yang namanya Kali Abu Di Magelang Bersama-sama teman-teman Mas Ibin juga Memberikan citra yang lebih positif Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda Di daerah Untuk kemudian bisa berkipra di dunia internasional Terima kasih sudah hadir berbagi cerita dengan kami semua Sama-sama Berikutnya ada dua kuli bangunan Yang kemudian berubah profesi Dan mereka sekarang jauh lebih sejahtera Dan yang paling-paling adalah lebih terkenal Siapa mereka Dan apa yang mereka lakukan sekarang Saya akan segera kembali Jadi Waktu diusulkan untuk mengundang kalian berdua Jujur aja saya bilang emang siapa mereka Jujur aja